Lantaran kecewa karena sang pacar ternyata laki-laki, seorang pria nekat mencuri sepeda motor milik sang pacar. Tersangka pun akhirnya diamankan petugas Polsek dan Pasar Selatan setelah sempat melarikan diri selama 4 bulan ke Jawa Timur. Sebuah sepeda motor bernomor polisi DK8691OD menjadi barang bukti tindak pencurian yang dilakukan tersangka HF asal Jawa Timur. Tersangka sempat kabur selama 4 bulan ke kampung halamannya dan akhirnya ditangkap petugas Polsek dan Pasar Selatan saat kembali ke dan Pasar. Sepeda motor yang dicuri pria yang bekerja di sebuah kafe shop di kawasan kuta ini tidak lain milik sang pacar yang dikenalnya melalui media sosial. Tersangka menuturkan tindakan nekatnya mencuri sepeda motor muncul karena merasa kecewa setelah mengetahui sang pacar ternyata seorang laki-laki. Kekecewannya memuncak setelah dirinya diusir sang pacar dari rumah kos korban. Sebelum saya tahu kita sudah pacaran di dalam BBM, sudah dapat seminggu. Terus habis itu saya ketemuan di depan nardis, saya kaget kok dia tiba-tiba kok cowok gitu Pak. Jadi saya ikut masuk ngalu ngobrol di luar. Nomor satu, saya kecewa karena dia ngusir saya secara pelan-pelan. Jadi saya ada timbul fikiran jelek Pak. Selanjutnya kita cari bebe ke Banyuwangi. Yang menjualkan yaitu pamannya Hasan. Dan kita dapatkan di sana lengkap dengan biber-berberberan dan sebagainya. Selain mengamankan HF, petugas juga mengamankan SA, rekan tersangka yang bertugas mengantarkan dan menunggu di luar kamar kos korban. Mereka akan dijerat pasal 363 KWP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Raisu Antara